Hai Assalamualaikum Aloha guys di video ini kita jalan-jalan dulu ya kali ini kita mau jalan-jalan ke Donau Toba dan Pulau Samosir Sumatera Utara nah di Pulau Samosir ini kita menginap di salah satu cottage yang menurut kita worth it untuk disinggahi namanya adalah Tamado Cottage terletak di jalan lingkar tuk-tuk nomor 26 Kapupaten Samosir Sumatera Utara parkiran disini cukup untuk beberapa mobil saat sampai di kamar juga nyaman dan bersih yang paling menakjubkan tak lain adalah di depan kamar pemandangannya langsung menghadap Donau Toba yang indah sekali kita bisa duduk melihat langsung danau terbesar di Asia Tenggara ini sambil ditemani kopi atau teh pelayanannya juga ramah dan sangat bersahabat saya akan cerita sedikit nanti pengalaman saat disana bertemu ownernya yang sangat-sangat baik jika ingin melihat danau Toba lebih dekat dengan suasana di taman kita bisa turun ke bawah untuk sampai ke taman di taman ini kita bisa banyak buat kegiatan karena di taman ini ada pendopo kecilnya yang bisa kita manfaatkan dan tidak ketinggalan ada juga tempat panggangan untuk yang mau barbeer kiwan juga terdapat meja kecil dan kursi tepat di bawah pohon agar bisa lebih santai saat di pinggir danau Toba saat kita di pinggir danau terdapat water sport yang bisa kita lihat atau coba langsung yang paling banyak tentunya jet ski bisa sendiri maupun didampingi juga terima kasih telah menonton! kemudian pastinya ada badana boot juga yang bisa kita mainkan bersama keluarga maupun teman terdekat tak lupa kursi berjemur juga ada untuk yang mau berjemur saat pagi hari lanjut pengalaman saya saat bertemu owner yang sangat baik di awal video tadi jadi ceritanya pagi hari kami mau jalan-jalan tetapi mobil tidak bisa hidup alias mogok singkat cerita owner langsung membantu mencari pertolongan ikut menemani ke bengkel terdekat bahkan sampai mendorong mobil salut dan terima kasih untuk owner tamadu kotech kemudian kita lanjut jalan lagi untuk melihat danau Toba dari sisi yang berbeda sedikit tips dari kita saat mau berkunjung maupun menginap di kotech ini usahakan datang saat tidak libur besar saat datang lebih baik mempersiapkan makanan dan minuman saat menginap karena sarapan tidak tersedia disini guys untuk harga kalian bisa cek langsung di situs maupun aplikasi hotel terima kasih yang sudah menonton video ini like jika kalian suka share jika kalian merasa bermanfaat dan subscribe agar kita terus bisa memberikan lokasi rekomendasi yang bisa dikunjungi bersama keluarga maupun teman terdekat sampai ketemu di video selanjutnya guys terima kasih